Intro Kepala Desa Buntubu Angin, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan merasa optimis lokasi wisata Punjabu akan lolos 10 besar Lomba Promosi Desa Wisata Nusantara atau LPDWN 2022 LPDWN yang diselenggarakan Kementerian Desa dan PDTT Republik Indonesia segera memasuki fase final yang akan dilaksanakan bulan Juni 2022 mendatang Kepala Desa Buntubu Angin, Rambli Paki menjampaikan Taman Wisata Bukit Sulapa Angin Punjabu hingga saat ini berada di posisi kelompok 50 besar nasional dengan jumlah laik 8.358 Saat ini selaku pemerintah desa masih terus berjuang untuk masuk favorit 10 besar nasional pada final LPDWN Kementerian Desa PDTT tahun ini Untuk itu atas nama pemerintah desa bersama masyarakat mengharapkan dukungan dari semua pihak agar memberikan like ke Taman Wisata Bukit Punjabu melalui aplikasi Desa Wisata Nusantara 2022 Sekedar diketahui Taman Wisata Bukit Punjabu satu-satunya perwakilan Kabupaten Sidrap bahkan Provinsi Sulawesi Selatan yang berhasil lolos ke 50 besar LPDWN 2022 Kementerian Desa PDTT hingga saat ini Atas nama pribadi dan pemerintah Desa Buntubu menyampaikan terima kasih banyak kepada teman-teman sahabat dimanapun berada yang sudah memberikan like pada aplikasi Desa Wisata Nusantara di Lomba Promosi Desa Wisata Nusantara tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa Republik Indonesia yang saat ini sedang berlangsung mudah-mudahan jadi payah kita ini semua dan bantuan kita semua Taman Wisata Bukit Punjabu bisa masuk di sepuluh besar Lomba Promosi Desa Wisata Nusantara 2022 di Kementerian Desa Republik Indonesia Dari Desa Buntubu Angin Kecamatan Pituriasi Kabupaten Sidrap Erwin Parolai menggabarkan di Kementerian Desa Wisata Nusantara 2022